Halo am ini hari keberapa sih lupa hehehe aku udah install lagi soalnya modnya kayak ngeganggu aja gitu di mata aku soalnya aku udah biasa main pakai UI Valheim yang biasa gitu yang tanpamu jadi aku merasa tidak ini seanehan kita farming dulu babi-babi sehat ini daaai nah nah udah kena anak sudah deh pulang berapa 8 maya tapi ini tangganya harus dibenerin sih masing banget kalau tiap mau bunuh babi sih my god jadi apa mari menanam keret 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 sipnya dimana sih aku lupa niple kan lupa sih emang enggak tahu aja Oh 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 ini kan udah otomatis Mari kita bercocok tanam Oh iya makan dulu Bro oke sudah lupa belum rest jadi di Valheim itu penting banget kita harus rest dulu itu di atas di atas tuh ada UI ada ada UI ada icon ZZZ resting kamu lagi istirahat Nah kalau kamu istirahat nanti kamu dapat buff buff rested nanti ya bakal mempercepat regen stamina itu terus situ ada comfort 9 comfort 9 tuh dari barang-barang yang furnitur yang ada di rumah kita di sini ada 9 barang ada kursi ada meja ada nih ada kasur segala macem Nah itu makin banyak makin bagus jadi makin lama gitu sih rest of the way pada kemana sih Oh dengerah pada diunjung aku ke John aja kan deh aku tunggu sini aja kali ya hmm aku sebenarnya ingin meng-upgrade ini aku tapi tidak bisa Hai Hai hehehe segera pengen nambah satu babi lagi sih soalnya lebih tuh iya carrot wait aku lupa kalau babinya abis makanannya ini apa sih ngelangin banget ini cocok let's go apakah ini akan menambah comfort juga disini jadi satu puluh situ terpisah kalau disini tutupnya Bolong Oke comfort 10 itu kan menambah ya furniturnya atau kayak hiasan di rumah nah jadi kita dapat comfort 10 lagi coba lihat kalau tadi kan 16 menit ya kalau sekarang jadi berapa nih kalau nggak salah sih 30 detik istirahat terus kamu dapat buff bener nggak ya Nah itu 17 menit nambah satu menit sih ya tapi lumayan kan bukan lumayan bikin jerky dulu deh selagi itu aku coba apa ya makan penuh dong guys mungkin nyari tisau sebenernya tis tu-tis tu nyampe mending kita sel aja kali ya lumayan jauh sih Bapalah anjir adventure adventure kemudian woi tenang-tenang masih ngejar sosokan mengejar falvin mengejarku kamu tidak akan bisa mohon maaf ya aku nggak tahu sih kalau misalnya senjatanya senjatanya disimpen di belakang tuh nambah speed lari nggak ya atau cuma sugestinya ah ini gue pakai portal aja nih nggak jadi jauh soalnya beri-beri lumayan kita ambil aja walaupun udah ada farm daging ya tapi bakal lebih bagus lagi kalau misalnya nih nyadetin main dulu semuanya aku eh oke kok ada bareng bareng siapa ini orang rumah Oh weird coba katanya mereka menemukan tukang jualan Oh mercenaries kita lihat ya kalau masuk portalnya bolak-balik bolak-balik gua cek banget ini sih jualan terima kasih oh ada pen halstain hehehe halo halstain halo haldor lemegi jod ini ada tissel ini ada copper kita mining lagi guys ingin upgrade lagi big X ah biar lebih cepet Hai mmm easy peasy lemon squeeze wah oke yang sepir aku hilang hehehe waktu itu aku pernah lawan boss terus sepirnya hilang gatau kemana kayaknya atau sih nyangkut kayaknya nyangkut tembok tuh nggak kelihatan harus diambil gue cek lah pokoknya jadi aku nggak punya senyata itu lagi lawan bos ya ya wak ada-ada saja memang Iya baru inget juga kalau dulu sebelum pakai mod itu kan jadi intinya sih kayak kayak copper tin ore pokoknya semua-semua ore tuh nggak bisa kita bawa buat kita teleport gitu atau kenapa maksudnya logiknya tuh nggak tahu apa gitu pokoknya jadi ya kan karena hal itu terus jadikan apa kerjaan kita jadi ribet gitu kita tuh misalnya nih ya ini kan disini aku mining terus terus aku pingin ke rumah nah itu harus jalan kaki gitu kan ke hasil atau kita harus bikin smelter dulu smelter tuh buat buat apa ngeluburin ingotnya gitu kan eh ngeluburin ore nya jadi inget nah kalau udah jadi inget baru bisa nah tapi kan ribet gitu ya masih harus setup cam di berbagai tempat akhirnya kita sekarang pakai mod modnya itu kita bisa teleport apapun yang dibawa sama yang bisa dibawalah masuk untuk inventory jadi ya udah kita tinggal sini smelting teleport smelting gitu intinya deh lebih easy lah gitu hidup itu sih waktu itu yang memang bikin grinding banget jadi progressnya lebih lama kalau sekarang pakai mod progressnya lebih mantap lah kenapa ya soalnya ada mod ini ini hehehehehe ya mau upgrade guys aku pingin upgrade please utuh dua lagi yaa 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 this you go come on let's go eh mereka tadi dimana? aduh tangan aku panas banget aku harus beli keyboard nih aku sekarang main pake laptop kan nggak salah aku panas kalau main game ini terus ya deket banget sama ya gimana ya maksudnya laptop kalau panas ya berarti kan menyebar gitu lagi sampai ke keyboard keyboard dan itu panas banget kayak nggak nyaman aja di tangan dia harus pakai keyboard eksternal itu itu keyboard eksternal Aduh tadi belum ditandain ke mana ya sini kah? kok apa? kok apa? handainlah biar nggak lupa waduh 2 hai 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 oh Hai Terima kasih telah menonton! 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 dulu episodenya disini nanti dilanjut di episode selanjutnya ya